Jember Fashion Karnaval Sabtu Pagi menggelar pameran artefak meteorit internasional dan webinar di Pendopo Wahyawi Bawagraha. Pameran artefak internasional bertema keagungan peradaban Nusantara ini memamerkan 76 berbagai jenis artefak meteorit asli Indonesia seperti senjata, patung, serta elemen sehari-hari yang digunakan leluhur bangsa Indonesia ribuan tahun silam. Melestarikan budaya yang sudah ada, Jember Fashion Karnaval mengadakan acara yang di Internasional Metaulit Artefak SMPJR dan webinar yang digelar di Pendopo Wahyawi Bawagraha dengan tema keagungan peradaban Nusantara, 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 Science, Civilization. Nah, langsung saja pemirsa berikut informasi. Gelaran pameran artefak internasional yang digelar di Pendopo Wahyawi Bawagraha dihadiri langsung oleh Bupati dan Perwakilan Forkopim Daka, Bupaten Cembar. Kegiatan ekshibisional ini menampilkan 76 artefak meteorit dengan tema keagungan peradaban Nusantara di mana seluruh artefak ini seluruhnya dimiliki oleh cembar yang kedepan diproyeksikan menjadi kota tujuan wisata museum meteorit satu-satunya di dunia. Pameran artefak internasional ini juga merupakan rangkaian kegiatan dalam cembar fashion karnaval tahun 2021. Mengingat masih dalam suasana pandemi COVID-19, berbagai upaya dilakukan oleh CFC untuk menghadirkan tampilan baru serta karya yang menarik untuk disuguhkan kepada masyarakat. Tak hanya memamerkan puluhan artefak meteorit dan sejumlah defile, dalam acara tersebut juga diisi dengan penampilan dari Lynn Cravin Jembar. Pihak Jembar Fashion Karnaval juga mengundang sejumlah media, blogger, serta selebgram dengan harapan bisa menyampaikan pesan dari misi CFC kepada masyarakat bahwa Indonesia dan Jawa Timur mempunyai kekayaan budaya yang unik yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Kegiatan ekshibisional artefak pada hari ini menghadirkan 76 artefak disesuaikan dengan peringatan HUT RI ke-76. Lalu kemudian tema yang diambil adalah kagungan peradaban Nusantara, The Lost Ancient Civilization. Artefak-Tapak Meteorite ini adalah satu-satunya yang dimiliki oleh Jembar Indonesia dalam hal ini tidak ditemukan di negara-negara lain di dunia. Karena itu Jembar akan kita proyeksikan untuk menjadi ke depan kota tujuan wisata museum artefak meteorite satu-satunya di dunia. Ini berbagai itemnya seperti apa? Berapa itemnya? Yang di-exhibisionalkan saat ini, 76 item ini adalah mewakili dari ratusan item yang telah dimiliki oleh Jembar Fashion Karnaval dalam divisi Board Counselor of Art, Science and Culture. Lalu kemudian yang kita eksebisinkan ini adalah mewakili peradaban. Jadi bukan hanya senjata, tetapi juga elemen-elemen sehari-hari yang biasa dikenakan leluhur kita pada era itu. Sementara itu Bupati Jembar mengaku bangga dengan inovasi yang dilakukan oleh Jembar Fashion Karnaval ini. Pameran artefak exhibition ini bisa menjadi wisata edukasi bagi generasi penerus bangsa. Bahwa bangsa Indonesia memiliki kekayaan budaya serta sejarah peradaban yang sangat baik. Selain itu, acara ini juga sebagai simbol semangat baru di tengah pandemi COVID-19. Saya sangat bahagia bersama Bupati Bunda dan Bupati PRD, karena di Jembar hari ini dengan dikotori oleh Jembar Persimpal Karnaval dan juga terima kasih kepada Presiden Jembar Persimpal Karnaval di Bupati Pupati diadakan ekshibisinya. Jadi, artifak exhibition dan webinar yang mengangkat tema peradaban Nusantara. Di sini menampilkan artifak-artifak bahwa kekayaan negeri kita khususnya di Jawa Timur dan di Jembar adanya barang itu hari ini sudah dipamerkan. Dan ini mengingatkan kita semua kepada anak cucu kita nanti bahwa di Jembar ini budaya kita ini, sejarah kita ini sungguh-sungguh sangat hebat. Peradaban yang sungguh sangat lama sekali, ratusan ribuan tahun yang lalu, itu tidak kalah dengan peradaban yang akan mendatang, khususnya ini menjadi semangat kita. Di kondisi COVID-19 seperti ini, kita mengadakan seperti acara-acara depak ini, akarasi BC ini, ini adalah menjadi motivasi kita semua untuk bahwa wisata kita, budaya kita, dengan adanya kondisi COVID-19 kita tetap akan menuju kehidupan normal, kehidupan new normal, new normal beriringan dengan COVID-19 dan ini akan sudah kita mau mulai. Dan pada pagi hari ini, webinar ini juga diikuti beberapa negara, juga ikut jaring, juga di beberapa negara untuk mengikuti acara webinar hari ini. Dan acara ini hari ini dimulai hari ini dan besok juga ada dua hari. Acara internasional Meteorit Artifak Exhibition dan webinar ini dilaksanakan selama dua hari dengan protokol kesehatan yang ketat, seperti wajib membagi masker serta pembelakuan swab antigen kepada tamu undangan yang hadir. Nah pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan mengenai kegiatan yang diinisiasi oleh Jumper Fashion Carnival yang bertempat di Aula Pendopo Wahyawi bawah gerata Kabupaten Jumper. Diharapkan pemirsa melalui kegiatan positif semacam ini, nantinya kita sebagai masyarakat Jumper bisa bangga atas apa yang sudah kita miliki, yakni warisan leluhur yang sangat luar biasa. Dan ke depan, kota Jumper akan diproyeksikan untuk memiliki musim satu-satunya di dunia atas peninggalan sejarah yang sangat luar biasa seperti ini dan nantinya untuk menarik para wisatawan, baik itu domestik maupun dari luar negeri. Demikian tadi mungkin saya semoga informasi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dan di luar, desisnya Tuhan Yulisani, Jumper. Terima kasih.